Halo pemirsa dunia bintang, Jessica Iskandar baru-baru ini memberikan kabar yang cukup mengejutkan. Setelah memutuskan untuk menepi dari dunia hiburan dan membangun kehidupan baru di Bali, Jessica mengalami kegagalan berat. Ia menjadi korban penipuan dan menelan kerugian miliaran rupiah yang memaksa dirinya untuk kembali ke Jakarta. Jessica, yang akrab di Sapa Jidar, sempat berkeinginan untuk pensiun dan menikmati hidup tenang di Bali. Namun, rencananya gagal total. Peristiwa penipuan tersebut terjadi tepat setelah Jessica melahirkan anaknya, membuat kebahagiaannya tercorang dengan berita yang mengejutkan. Rasanya tuh kayak ngeganjel gitu, kayak mau happy tapi mau teriak, ungkap Jessica. Walaupun penipuan itu sudah diproses hukum dan pelaku sudah masuk dalam daftar pencarian orang DPO, namun pelaku masih dalam pelarian. Jessica harus menghadapi kenyataan pahit bahwa seluruh uangnya telah hilang. Oleh karena itu, Jessica memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan membantu suaminya bekerja lebih keras demi memulihkan keadaan. Meski terpaksa meninggalkan rumah impian mereka di Bali, Jessica dan suaminya, Fingchen, berusaha tetap positif. Kita harus mengambil sesuatu yang lebih efisien buat kita berdua, kayak pindah ke Jakarta, kata Jessica. Fingchen pun mulai mengembangkan usaha di Jakarta dan mereka berdua kembali menempati rumah lamanya. Kembali ke Jakarta juga membuat Jessica harus mempertimbangkan untuk kembali ke dunia hiburan yang sebelumnya sudah ia tinggalkan. Hal ini mendapat sambutan yang beragam dari netizen. Sebagian senang karena Jedar akan kembali ke layar kaca. Namun sebagian lagi merasa bahwa ini merupakan bukti bahwa Jedar belum mampu hidup di luar dunia hiburan. Namun Jedar menanggapi komentar tersebut dengan santai. Baginya yang terpenting adalah orang-orang yang penting dalam hidupnya mengerti tujuan dan alasan mereka. Jessica juga berharap bahwa kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam berbisnis di masa mendatang. Namun, kembalinya Jessica ke dunia hiburan sepertinya masih menjadi tanda tanya. Sebagai seorang ibu dan istri, ia juga harus mempertimbangkan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Namun Jedar mengaku senang jika bisa kembali ke dunia entertainment. Aku harus pintar-pintar bagi waktu, tutup Jessica. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini.